Halo semua, selamat datang di channel Pegulat WWE bukan sekedar bergulat saja Mereka juga harus mendalami karakter agar dapat dinikmati oleh semua penggemar Namun, ada juga pegulat yang memiliki karakter yang sangat menyeramkan dan membuat penggemar sangat ketakutan Jadi, kali ini saya akan membahas tentang 7 Pegulat WWE yang menyeramkan Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik tentang WWE dari channel ini 7. Doing the Clown Pegulat yang satu ini memiliki karakter badut yang sangat mengerikan Di mata orang lain, dia hanyalah pegulat biasa Namun, di mata orang yang koloropobia, dia adalah pegulat yang sangat mengerikan Walau dia tidak pernah memenangkan satu juara pun, dia tetap ikonik karena karakter yang sangat unik, menjengkelkan, dan menyeramkan Sayangnya, salah satu peperan dari Doing yaitu Matt Osborne telah meninggal dunia Dia juga pemeran Doing yang paling terkenal dibanding dengan yang lain Rise in Peace, Matt Osborne, alias Doing the Clown 6. Gangrel David William Heath atau lebih dikenal sebagai Gangrel di WWEF Dia menggunakan karakter vampir yang keren, badass, dan menyeramkan Dia memiliki grup bernama The Brood yang beranggotakan Edge dan Christian Grup itu memiliki ciri khas yang unik yaitu mempunyai entres yang sangat keren Grup itu juga kadang meneror lawan dengan hujan darah Gangrel juga memiliki gingsul yang membuat dia cocok sekali menjadi vampir dan terlihat sangat menakutkan 5. Papai Sengo Pegulat kali ini memiliki karakter yang tak kalah seram yaitu Ahli Voodoo Dia debut dengan mengalahkan pegulat lokal pada tahun 1992 Dia memiliki ciri khas yaitu mensantai lawan sebelum atau sesudah pertandingan Dengan begitu, dia membuat orang takut ketika bertanding Namun, karakter tersebut kurang sukses akhirnya dibeganti karakter bernama Kama Mustafa dan The Godfather 4. Bray Wyatt Bray Wyatt memiliki dua karakter yang seram, yang pertama adalah sebagai ketua dari Wyatt Family Dia memiliki anggota bernama Eric Rowan, Bruce Truman, dan Luke Harper Grup tersebut memiliki backstory yang sangat mengerikan hingga membuat ketiga orang itu menjadi pengikutnya Dan Bray Wyatt selalu meneror lawannya dengan cara aneh dan creepy Karakter yang kedua adalah The Finn Awalnya dia hanyalah pembawa acara anak-anak, namun lama-kelamaan dia berubah menjadi manusia bertopeng yang sangat menyeramkan The Finn selalu meneror lawannya dengan menyerangnya hingga pingsan Dan meneror penonton dengan penampakan boneka yang sangat creepy 3. The Boogeyman Martin Wright atau lebih dikenal sebagai The Boogeyman di WWE Dia terkenal sebagai karakter yang menyeramkan, yang gemar memakan cacing Walau memiliki skill gulat yang sangat buruk, dia tetap menjadi legenda di WWE karena karakternya Dia memiliki ciri khas yaitu selalu membotong kat dan jam dinding saat melakukan entrance Dia juga sering meneror penggulat lain saat di belakang panggung Dan saat lawannya kalah, dia selalu memberikan cacing ke mulut lawan Iu sangat menjijikan 2. Ken Penggulat yang satu ini merupakan salah satu yang paling legendaris di WWE Dia mempunyai backstory sebagai adik Undertaker yang hilang karena kebakaran Ken dia juluki di Big Red Machine karena dia berbadan besar dan memakai ringgir berwarna merah Dia terlihat menyeramkan karena dia selalu identik dengan api Dia juga memiliki penampilannya mengerikan hingga lawan ketar-ketir untuk menghadapinya Dan dia selalu meneror lawannya dengan menyerangnya sampai pingsan 1. The Undertaker The Undertaker merupakan legenda WWE Dia juga merupakan penggulat yang paling loyal Walaupun begitu, Undertaker terkenal karena karakternya yang menyeramkan Dia memiliki karakter sebagai mayat hidup Dia juga memiliki ciri khas yaitu selalu menaikkan bola matanya ke atas Dia juga memiliki entrance yang sangat menajubkan Momen yang paling mengerikan yaitu saat Undertaker memiliki grup bernama Ministry of Darkness Grup itu sangat mengerikan dalam hal meneror lawan Dan kadang melakukan pengorbanan terhadap orang tak bersalah Mengerikan sekali Jadi, itu ada 7 penggulat WWE yang menyeramkan Yang manakah merupakan penggulat terseram Atau ada penggulat yang tidak disebutkan di list ini? Komen di bawah ya Jika kalian suka dengan video ini, jangan lompat untuk pecat like Jika kalian yang memberi kritik, saran, atau rekuat sesuatu Kalian bisa komen video ini Jangan lompat untuk subscribe, share video ini ke teman, kerabat, dan keluarga kalian Segitu saja video kali ini Thanks for watching, see you in the next video Bye Bye